Waktunya Imla terakhir Loh iya terakhir Iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Waktunya Imla terakhir Loh iya terakhir Iya Oke Maaf saya lupa Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Di hari yang mencerah ini Kita sudah sampai pada pertemuan yang terakhir ya Betul sekali Oke Yang terakhir Dan Sebenarnya usah jangan sedih Karena ini pertemuan yang terakhir kita Tapi Mau tidak mau Waktu yang akan memisahkan kita Oke Sebelum kita mulai pembelajaran pada Hari ini Kita mulai dulu dengan bacaan umul Quran Semoga bermanfaat Di dunia wal akhirah Alhadiniya Wa ala kulina din soleha Al-fatiha Amin Amin Oke Langsung saja kita ke cara pembuatan huruf Yang akan kita pelajari hari ini Oke Langsung saja ke cara pembuatan huruf ya Anakku sekalian Hari ini kita akan mempelajari bab yang terakhir Yaitu bab yang ketujuh Dan bab yang ke delapan Yaitu bab yang ketujuh ini Oke Jadi anak-anak harus tetap fokus Karena ini adalah huruf yang terakhir Yang akan kita pelajari Oke Bab yang ketujuh ini Dan bab yang ke delapan ini Kita akan mempelajari beberapa huruf Yaitu Yang pertama Ada huruf Kaf Nah huruf kaf ini Bentuknya seperti apa Anak-anak bisa perhatikan ke sini Saya akan contohkan Nah agak ada seperti Seperti ini Kemudian agak Turun Turun Dan disini agak melengkungan anak Oke Seperti ini Kemudian kita tambahkan Kepalanya disini Oke Itu dia Itu dia huruf Kaf Depan Ini huruf kaf Depan Kemudian ada huruf Kaf Tengah Oke Anak-anak bisa perhatikan Kesini Pertama kita naik Seperti ini Kemudian kita turunkan Dan pecah disini Nah kemudian kita tambahkan Kepalanya disini Nah Ini dia huruf Kaf Tengah Kemudian Huruf kaf Akhir Jadi dalam bentuk huruf kaf Akhir ini Itu ada dua macam Yang pertama Anak-anak bisa lihat Kita tulis huruf alif dulu Nah huruf alif ini Tidak sepenuhnya lurus Tapi agak Miring sedikit Nah kemudian Kita buat huruf Bak di dalam sini Nah Kemudian kita tambahkan Huruf Hamzah disini Oke Kemudian Bentuk yang kedua Dari huruf kaf Akhir Sama Tulis lagi huruf alif Agak miring Kemudian Setelah itu Lurus Kemudian agak naik Sedikit Nah kemudian kita kasih Hamzah lagi disini Nah ini dia Huruf kaf Akhir Kemudian kita ke huruf Yang selanjutnya Yaitu huruf Tok Nah huruf Tok ini Agak sedikit berbeda Dari huruf Sot Yang sudah kita pelajari Pada pertemuan sebelumnya Huruf Tok ini Nah pertama-tama Kita menuju ke atas Seperti ini Oke Kemudian kita turunan ke bawah Kemudian kita tutup Dia seperti ini Nah Kemudian disini Kita beri huruf Alif Nah Oke Jadi huruf Tok ini Ketika berada di depan Di tengah Di akhir Sama bentuknya Jadi seperti ini Nah Bedanya antara Tok dan huruf Sot Terletak pada Lari kepalanya Kalau huruf Tok Dia berbentuk Cembung Atau melengkung Oke Namun Kalau huruf Sot Dia cekung Seperti ini Nah Oke Nah ini adalah perbedaan Antara huruf Sot Dan huruf Tok Yang Sot Dia melengkung Yang Tok Dia Cembung Seperti ini Oke Itu dia huruf Tok Selanjutnya Kita ke huruf Lam Alif Nah Huruf Lam Alif ini Pertama-tama Kita tulis dulu huruf Alif Seperti ini Kemudian langsung Kita otwi Belok Seperti ini Kemudian Kita geser ke kanan Sampai sejajar Dengan Alif ini Setelah itu Kita beri tambahan Disini Seperti ini Tutup Kemudian disini Nah Ini dia huruf Lam Alif Mufrot Oke Kemudian Ada huruf Lam Alif Ketika berada di Tengah Atau di akhir Bentuknya Seperti ini Lari Ke atas Sama seperti Kita membuat huruf Dal waktu itu Namun ini panjang Bentuknya Kemudian setelah itu Kita buat Alif Disini Seperti Bagian dari Lam Alif Yang ini Kemudian Kita beri Sama Kayak Huruf Lam Alif Sebelumnya Nah Seperti ini Ini adalah huruf Lam Alif Ketika berada di Tengah Atau Berada di Akhir Oke Ini dia huruf Huruf Yang kita pelajari Pada pertemuan Kesekian ini Yaitu Huruf Kaf Masuk dalam Bab Ketujuh Dan huruf Tok Dan huruf Lam Alif Masuk pada Bab yang Kedelapan Atau Bab yang Terakhir Oke Sekarang kita ke Sesi selanjutnya Yaitu Tugas Untuk Anak-anak Pada Bab Ketujuh Dan yang Kedelapan Yang pertama Anak-anak Menulis Huruf Kaf Mufrod Oke Seperti ini Kemudian Yang seterusnya Ada Kaf Tengah Seperti ini Kemudian Ada Kaf Akhir Seperti ini Kemudian Kaf Akhir Lagi Tapi dalam Bentuk Yang Berbeda Oke Ini Ditulis Masing-masing Tiga Kali Semua Kaf Akhir Tiga Kali Kaf Tengah Tiga Kali Kaf Depan Juga Tiga Kali Oke Selanjutnya Menulis Menulis Huruf To Sebanyak Tiga Tiga Kali Juga Oke Kemudian Huruf Selanjutnya Lam Alif Sama Ditulis Sebanyak Tiga Tiga Kali Juga Dan Yang Selanjutnya Ada Lam Alif Bagian Tengah Atau Bagian Akhir Ditulis Sebanyak Tiga Tiga Kali Juga Oke Kemudian Yang Selanjutnya Anak-anak Praktek Menulisnya Dalam Suatu Kalimat Oke Yang Pertama Ada Kalimat Katibun Oke Sini Kita Mereview Huruf Bag Dan Tak Katibun Ini Ditulis Dua Kali Kemudian Ada Lafat Maktabun Oke Maktabun Ini Kita Mereview Huruf Mim Kemudian Mereview Kaf Tengah Ada Huruf Bag Juga Dan Ada Huruf Tak Juga Oke Seperti Ini Jangan Lupa Dikasih Kepala Oke Maktabun Ini Ditulis Dua Kali Juga Kemudian Ada Kalimat Malikun Oke Elu Islam Kemudian Kita Praktekan Kaf Akhir Disini Oke Malikun Ditulis Dua Kali Juga Selanjutnya Ada Kalimat Samakun Oke Disini Oke Ditulis Dua Dua Kali Juga Kemudian Ada Kalimat Batun Oke Disini Kita Mereview Huruf Tok Ini Ditulis Dua Dua Kali Kemudian Ada Kalimat Kitun Oke Mereview Murview Huruf Tok Lagi Oke Ini Ditulis Dua Kali Juga Kemudian Selanjutnya Kita Praktek Huruf Lam Alif Oke Lam Alif Ditulis Disini Oke Ini Adalah Kalimat La Ibn Oke Disini Kita Mereview Huruf Ain Lagi Nur Ba Lagi Tulis Dua Kali Kemudian Adalah Fad Bilalun Oke Nah Disini Kita Praktek Lam Alif Bagian Tengah Atau Akhir Oke Ini Ditulis Dua Kali Juga Kemudian Ada Kalimat Halalun Oke Ini Ditulis Dua Kali Juga Oke Anakku Untuk Tugas Di Materi Yang Terakhir Ini Ditulis Sesuai Apa Yang Sudah Diperintahkan Dari Huruf Kaf Ini Masing Masing Tiga Kali Dan Yang Bagian Lafat Ditulis Dua Kali Dua Kali Oke Cukup Sampai Disini Pertemuan Kali Ini Kita Ketemu 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 Minggu Yang Akan Datang Insya Allah Kalau Masih Ada Materi Dan Sampai Jumpa Terima Kasih Tentu 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 Imlak Imlak Sudah Selesai Sudah Oke Oke Kita letakkan dulu disini Jangan lupa Cuci tangan Tetap Aduh Abis Nggak Apa Yang penting Cuci tangan Ya Oh Ini Masih Ada Sabun Oke Kita Cuci tangan Dulu Biar Bersih Oke Selesai Alhamdulillah Kita Selesai Matari Pembelajaran Imlak Kita Kali Ini Saya Harap Apa Yang Kalian Belajari Dari Awal Hingga Saat Ini Semoga Terus Diterapkan Jangan Sampai Berakhir Imlak Ini Berakhir Pula Belajar Kalian Itu Tidak Boleh Malah Sebaliknya Ketika Berakhir Nama Teripada Hari Ini Maka Itulah Mulai Belajarnya Kalian Yang Sesungguhnya Oke Karena Berakhir Imlak Hari Ini Otomatis Kegiatan Kalian Berkurang Iya Pasti Oke Nah Masa punya Solusi Salah Satunya Dengan Nyirai Tanaman Membantu Orang Tua Kalian Di Rumah Nyuci Baju Nyuci Piring Ngepel Mungkin Oke Oke Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Semua Imlak Kalian Sampai Jumpa Di Video-video Selan Selan Semoga Semoga Apa Yang Kita Baca Ini Berkah Manfaat Berguna Di Mata Depan Dan Di Akhirat Nanti Amin Kita Tutup Dengan Bacaan Kapat Kapat Majelis Subhan Kau Mabih Handika Asyadu Alla Ilah Ilan Ta Astag Yuka Wa Kau dan seperti biasa semoga bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati